Sepasang suami istri di Kabupaten Deliserdang ditangkap petugas badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Utara karena menjual ganja ke sejumlah provinsi. Dalam menjalankan aksinya, pasotri ini memanfaatkan jasa pengiriman barang. Tersangka berinisial RM dan ZH yang tinggal di kawasan percut Saituan Kabupaten Deliserdang ini ditangkap petugas BNN Provinsi Sumatera Utara karena kedapatan memiliki 5,5 kg daun ganja kering. Keduanya belakangan diketahui merupakan pemasok narkotika ke sejumlah provinsi dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Dennis Hitumorang menyebut dari hasil pemeriksaan awal, sepasang suami istri yang ditangkap pihaknya tercatat sudah berulang kali mengirimkan narkoba ke sejumlah daerah. Narkoba yang disita dari keduanya kemudian dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Bersamaan dengan barang bukti lain hasil sitaan dari 6 tersangka yang ditangkap dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dari 8 tersangka yang ditangkap, terdapat 7 kg sabu dan 10 kg ganja yang dimusnahkan dengan disaksikan para tersangka. Seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus ini kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun. karena dicerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara